Sebuah mobil terbakar di terowongan Gandaria City Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada minggu dini hari. Mobil jenis sedan tersebut terhangus terbakar dan hanya menyisakan bagian kerangka. Video amatir warga merekam saat sebuah mobil jenis sedan terbakar di terowongan Gandaria City Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 2 minggu dini hari. Satu unit mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Selatan langsung dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan dalam 20 menit. Namun mobil jenis sedan ini ludes terbakar hingga hanya menyisakan bagian rangka kendaraannya saja. Mobil ini diketahui tengah melaju dari arah Simpruk menuju pondok indah dengan kesempatan tinggi. Pengendara diduga hilang kendali saat berusaha menghindari kendaraan yang mengeret secara mendadam. Mobil kemudian oleng ke kiri dan membentur tembok terowongan Gandaria City. Akibat benturan tersebut, mobil rusak parah dan terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kendaraan pun sudah dievakuasi petugas. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sejangbati, ANYUS melaporkan.